Presiden Jokowi Dodo melantik tiga wakil menteri baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Jiwandono. Pelantikan ini dinilai jadi kompromi kekuatan antara Jokowi dan Prabowo untuk saling mengikat kepentingan. Thomas Jiwandono dilantik sebagai wakil menteri keuangan. Thomas bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Pelantikan ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai wakil menteri keuangan dua, Thomas Jiwandono akan mendampingi Sri Mulyani bersama suah hasil Nazara. Usai dilantik, Thomas Jiwandono mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Thomas menyebut akan menyelaraskan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran yang ada saat ini. Untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi-Dodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Ketua, maaf Wakil Menteri Keuangan Ibu, Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Thomas Jiwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Tommy mengenyam pendidikan Master International Relations and International Economics di John Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat. Dan studi sejarah di Heverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam karirnya, Tommy juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Deputi CEO Arsari Group tahun 2006, dan Wartawan Indonesia Bisnis Weekly 1994. Masuknya Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan II dalam Kabinet Indonesia Maju ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ucapan selamat. Kami semuanya seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mengucapkan selamat datang kami dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama dalam mengelola bagi pendana negara, keuangan negara Republik Indonesia. Ketutu tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia maju, adil, dan makmur saat sejahtera. Terima kasih.